Hai berjumpa kembali buat teman-teman semua di channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan dengan beruntik ukur kita yaitu agar cara melatih pikat agar tidak turun kualitas atau keturun emosi teman-teman ya seperti ini bisa kita adu dengan semesta sama pikat nah ini teman-teman ya jadi cara ini sengaja saya lakukan biasanya lebih kurang seminggu sekali teman-teman nah cara ini saya lakukan lebih kurang seminggu sekali jadi terapi seperti ini bertujuan untuk mempertahankan mental pikat atau melatih mental pikat biar tetap bagus tetap joss bertujuan seperti ini mungkin terlihat karena selama ini mereka berhari-hari tidak saling lihat cuma saling dengar suara mereka saling aduh pukul teman-teman tidak apa-apa jadi sekali kita temukan emosi mereka memuncak punya insting berkelahi nah tapi tadi saya katakan buat teman-teman semua jangan terlalu sering jangan terlalu sering itu persyaratan pertama ya paling cepat seminggu sekali teman-teman agar mereka tidak lupa agar emosinya tidak surut atau mentalnya tidak surut nah yang kedua persyaratannya adalah teman-teman semua kedua belah pihak ini kedua dua pikat ini harus sama-sama mentalnya joss harus sama-sama burung yang kuat baik dia mental ataupun fisik karena begini teman-teman ada yang mentalnya bagus tapi gila sekali dipukul sama yang lain dia langsung down makanya saya katakan harus mental bagus dan fisik bagus itu gunanya teman-teman agar mereka tidak lupa insting bertarung ya namun cara ini tidak saya anjurkan bagi pikat yang mentalnya agak kurang bagus agak kurang bagus ciri-cirinya teman-teman mental yang agak kurang bagus kalau kita dekatkan dengan pikat yang garang kalau kita dekatkan dengan pikat yang galak dia diam tanpa respon ya tanpa respon nah kalau kita lihat seperti ini yang satu bekur satu nggak bisa diem dia menyamperin lihat tapi sayangnya terbatas panjangnya tali itu berarti sama-sama punya respon yang bagus nah bagus untuk kita lakukan seperti itu tapi kalau memang ada waktu luang dan ada lokasi yang aman dari binatang buas dari kucing ya terutama ya bisa kita turunkan ke tanah langsung terlepaskan dari sangkar layang kita adu seperti kita mengadu ayam ya maaf ngomong ini kita adu seperti kita mengadu ayam kita letakkan di tanah kita panjangkan dalam tali namun tetap kita tancapkan pangkal tali di tanah takutnya dia terbang nah talinya itu nggak apa-apa mereka seling adu fisik itu yang paling bagus itu sering dilakukan para senior-senior yang sudah melanglang buana berpuluh-puluh tahun di dunia perburungan atau tukukur itu teman-teman ya jadi diadu dia seperti mengadu ayam talinya dipanjangkan nyampe dia beradu fisik bener tapi kita harus melihat batas kekuatan-kekuatannya kalau udah lelah kita pisahkan itu fungsinya bagus teman-teman bagus melatih mereka agar tidak lupa dengan insting tarungnya nah buat teman-teman semua ya jadi saya akan melihatkan salah satu pikat yang dia agak kurang bermental coba kita singkirkan sedikit yang ini ini pikat saya ini tunggu sejenak ini dia wah ini suara bersik ini coba kita dekatkan ciri-cirinya seperti ini teman-teman kalau dia agak kurang agak kurang ya ada mental tapi agak kurang lihat dia ngebekur tetap ngebekur dia tapi dia tidak seberapa berani mendekat coba kita lihat kalau kemarin-kemarin dia nggak seberapa berani mendekat nggak tahu kalau sekarang coba kita lihat dulu reaksinya seperti apa apakah dia menjauh ini kita jauhkan dulu ini coba kita lihat responnya teman-teman tapi nampaknya ini udah mulai agak garang ini si suara bersik ini sudah mulai agak garang teman-teman dia sudah bunyi semakin dekat semakin dekat kalau kemarin-kemarin terus terang demi Allah ini dia nggak berani teman-teman ngebekur aja paling sekali aja udah berhenti habis itu nggak bakal bekur lagi ini mereka Oh salut juga saya nama si mersik ini ini nah tapi dia belum berani turun teman-teman belum berani kesini beda masih ini tadi beda coba kita dekatkan lagi teman-teman apa reaksi dia apa reaksi dia woi berarti di luar in ekspektasi saya ini di luar perkiraan berarti udah agak bermental udah udah berani ini dia nah udah mulai mendekat karena kemarin-kemarin teman-teman terus terang nah dia udah mendekatkan terus terang kalau kita dekatkan dengan si pikat ini dia melipir kesini teman-teman melipir kesini nggak berani ke arah sana sekarang udah ke arah sana akan dan dia diem kemarin tuh diem tanpa respon sekarang udah mulai sok galak woi sudah mantep ini berarti terapi terapi-terapinya selama ini berhasil ini berhasil teman-teman boys seneng ini ngeliatnya nih terus terang ini tanpa di setting-setting teman-teman ya tanpa di rencana saya kira dia bakal ini saya kira dia bakal diem oh sekarang udah galak udah galak si rombeng ini si bersik asoi teman-teman lihat lihat nah ini terkadang ini yang kita heran kemarin-kemarin dia agak kurang mental udah bertahun-tahun teman-teman ya setiap saya adu sama ini dia kalah kalah mental dia minggir kesini kalau udah minggir saya jauhkan ini kenapa masih saya pertahankan disini karena saya lihat dia ngelawan maka masih kita diamkan sini responnya bagus responnya bagus mantap ini mantap ini coba kita dekatkan lagi apa respon dia teman-teman dia mau adu pukul kayaknya nampaknya mau adu pukul tuh teman-teman mau adu pukul itu ya ini teman-teman ya kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan lebih kurang paling cepat seminggu sekali melatih mental mereka namun si suara bersik ini si sangkar layang hitam ini dia nampaknya mau melakukan pukulan pukulan sayap tapi masih ragu masih ragu Hai berarti belum belum ini benar powernya belum emosinya belum tinggi bener tapi udah ngelawan saya salut saya nggak tahu kenapa apa mungkin karena selalu saya jaga terus hangat tubuhnya jamunya juga selalu 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 saya rutin kan saya kurang tahu teman-teman ya wais ngebekur lagi teman-teman ngebekur lagi salut demi Allah teman-teman kemarin kemarin dia ini aduh lemah lemah benar kemarin kemarin sekarang terlihat pada sekarang tanggal berapa ini tanggal berapa ya 23 April teman-teman 23 April wais mantap mantap teman-teman mantap bagus ini mau saya ini terus dekatkan ini kalau begini kemarin kemarin jarang saya dekatkan teman-teman jarang-jarang saya adu karena si rombeng ini rombeng namanya ini karena bulu sayapnya ada empat helai tidak mau tumbuh lagi karena dulu pernah kecelakaan waktu pikat tanah di sambarama ini lang di sayapnya luka sampai sekarang nggak tumbuh lagi empat helai kalau nggak salah maka saya kasih nama rombeng dia mau ngelawan tuh mau adu fisik tapi mungkin belum ini ya apa dia belum seberapa emosi atau bagaimana tapi terlihat teman-teman dia udah bagus ini dibanding coba kita si pikat ini si galak ini nah ini kalau mau ngeliat perbedaannya dengan rombeng ini ini main pukul lihat main pukul rontokkan bulunya rontokkan tadi rontok bulunya si pikat tuh nggak apa-apa teman-teman adu fisik adu fisik yuh loh maram kok ya maram kok ya itu teman-teman nggak apa-apa tapi kita harus jamin dua-duanya mental bagus jangan sia-sia jangan ragu-ragu itu teman-teman ya yuh gue yuh gue nggak apa-apa nah ini fungsi kita melatih kekuatan ini melatih mental teman-teman ya namun kita harus melihat jangan sampai mereka drop nah kalau udah beberapa kali pukul kita jauhkan kita jauhkan lagi nah itu teman-teman ya barang mereka semakin penasaran biar mentalnya bagus biar dia tidak jadi kacangan nah itu teman-teman ya namun sekali lagi saya tekankan jangan pernah melakukan ini jika salah satu pikatnya mentalnya agak kurang kuat seperti si ini tadi serombeng tadi dia udah kuat tapi masih belum tinggi mentalnya berbeda dengan ini si joker galak galak bener ternyata pas sudah diadu lebih galak dia tadi seakan-akan ini paling galak dia berapa kali mukul tapi tadi sempat bulunya kecabut tadi kena dipatok sama ini nah itu teman-teman ya ayo ayo kwe tes fisik ah tes fisik jangan cuma suara aja tes fisik ayo kwe aduh mantap kita jauhkan lagi biar semakin penasaran nah itu teman-teman ya kegiatan kita dalam penghobi burung ini nah biasanya ini dilakukan di saat musim-musim penghujan karena belum ada waktu mikat biasa dilakukan oleh pemikat-pemikat yang handal agar burungnya tidak lupa tidak ciut atau tidak menurun kualitas mentalnya mental tarungnya dengan lawan ayo